Hai, welcome to Simkadabra, perkenalkan nama gue Henry Hari ini kita bakal bahas materi percacingan yang sering banget keluar di UKMPPD Tanpa berlama-lama, langsung aja ke materinya Seperti video-video lainnya, sebelum mempelajari satu materi UKMPPD Kita sebaiknya tau SKDI-nya berapa Kenapa? Karena materi UKMPPD itu banyak Jadi kita bisa tau harus belajar sampai mana Dan disini semua infeksi cacing SKDI-nya 4 Yang berarti kita harus menguasai sampai ke tata laksana Termasuk dosis-dosisnya ya Next Kalau kita lihat di file SNPPDI 2019 Atau Standar Nasional Program Pendidikan Dokter Indonesia tahun 2019 Materi ini termasuk dalam sistem gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas Sistem GI tract ini salah satu sistem yang memiliki proporsi soal Yang lebih banyak daripada sistem lainnya Berarti sekali lagi penting untuk kalian menguasai sistem GI tract Terutama yang SKDI-nya 4 Oh iya, kalau kalian ingin lihat sendiri file SNPPDI Kalian bisa download di deskripsi ya Oke, kita lanjutin lagi Percacingan ini ada di sub-bub investasi cacing dan lainnya Nomor-nomor yang akan kita bahas yaitu 54 Tentangan kilostoma sampai nomor 60 Yaitu oksyuriasis Sedangkan untuk pes, karena bukan cacing Maka akan dibahas di video lainnya Dalam mempelajari cacing Kita bisa membagi mereka dalam 3 kelompok Ada nematoda atau roundworm Trematoda atau flatworm Dan chestoda atau tapeworm Nah, kenapa dibagi-bagi seperti ini? Pertama, mereka dibagi berdasarkan bentuknya Lalu, mayoritas nematoda itu pengobatannya itu sama Mirip-mirip semuanya Trematoda pun begitu dengan spesiesnya Chestoda atau tapeworm itu sama seperti itu Jadi, untuk memudahkan dalam menghafal Farmakologi kita bisa bagi dalam 3 kelompok Nah, disini kalian boleh screenshot dulu Siapa tahu di akhir sesudah menonton video ini Kalian mau review bisa sambil lihat judul-judul atau pengelompokan yang sudah dipaparkan ini Sekarang kita bahas golongan nematoda terlebih dahulu Cacing-cacing selain punya nama latin Mereka juga punya nama panggilan Contohnya seperti Ankylostoma duodenale yang sering disebut juga cacing tambang atau hookworm Kenapa disebut hookworm? Karena mereka punya gigi yang berfungsi mengait ke ding-ding usus manusia Lalu, Ascariasis yang biasa disebut cacing gelang Kenapa disebut gelang? Karena mungkin tubuh cacing gelang panjangnya ini bisa mencapai 40 cm dan bentuknya yang membuat dia seperti gelang Lalu selanjutnya ada Trichuris-Trichura Dari gambar disini kita bisa tahu kenapa dia disebut cacing cambuk Karena dia punya cambuk ya, seperti cambuk ini Lalu ada Enterobius vermicularis atau nama terkenalnya cacing kremi Lalu dari nematoda yang terakhir ada Strongyloides atau cacing benang Kenapa disebut benang? Karena ukurannya sangat kecil seperti serat baju Nah, tadi itu overview nama-nama lain dari cacing yang akan kita pelajari hari ini Selanjutnya kita mulai bahas lebih detail satu per satu Buat kalian yang ingin skip ke penyelesaian jenis cacing tertentu Kalian bisa lihat di timeline-nya ya Penyakit cacing tambang disebabkan oleh beberapa spesies Yang sering muncul di UKMPPD adalah Ankylostoma duodenale dan Necator americanus Yang merupakan antropofilic Antro itu berarti manusia dan filic itu artinya suka Berarti spesies ini lebih sering menginfeksi dan berkembang biak di dalam tubuh manusia Sedangkan ada spesies Ankylostoma lainnya yang disebut zoophilic Seperti Ankylostoma brazilian dan Ankylostoma caninum Yang berarti lebih sering menginfeksi dan berkembang biak di hewan seperti anjing dan kucing Dari segi klinis mereka menyebabkan dua gejala berbeda Cacing yang antropofilic menyebabkan gangguan GI tract dan anemia Sedangkan untuk yang zoophilic dia lebih sering menyebabkan kutanius larva migran Atau kita singkat CLM Seperti rasa gatal dan panas di daerah kaki atau bokong disertai lesi kemerahan yang memanjang CLM ini tidak akan dibahas di video ini karena akan dibahas di SKDI kulit nanti Gejala yang ditimbulkan oleh cacing tambang itu bervariasi mengikuti perjalanan siklus hidup cacing Jika kalian ingat dulu kita pelajari siklus hidup cacing yang dari CDC Nah disitu kita bisa lihat lagi siklusnya ya Singkatnya disini stadium infektif dari cacing tambang adalah larva villariform Yang berada di tanah dan kemudian masuk ke kulit Nah maka dari situ kita lihat walaupun antropofilic disini bisa saja masih ada gejala di kulit yang mirip CLM Kemudian cacing masuk ke peradaran darah Lalu ke paru yang bisa menyebabkan pneumonitis tapi tidak sesering pada cacing gelang Kemudian dari paru naik secara ascending kemudian tertelan ke saluran pecernaan sampai ke usus halus Nah setelah sampai di usus halus disini cacing akan menancapkan giginya ke dinding usus Dan setelah melekat cacing akan menghisap darah host yang bisa sampai menyebabkan anemia Pada awalnya mungkin tidak akan menimbulkan gejala secara langsung Tapi jika sudah kehilangan banyak darah Maka akan muncul gejala-gejala seperti pucat dan lemah Lalu selain menghisap darah cacing juga berkembang biak di GI tract Nah biasanya di soal itu dicantumkan juga faktor risiko dari cacing tambang Seperti tidak menggunakan alas kaki saat bekerja Lalu penggunaan tinja manusia sebagai pupuk Dan kurangnya penggunaan jamban keluarga Lalu ditemuan objektifnya Disini tergantung jenis spesies cacing, jumlah cacing, dan keadaan gizi Seperti pada pemeriksaan fisik Kita bisa dapatkan konjunktif apucat Lalu kita bisa lihat juga perubahan pada kulit kakinya Ada kemerahan Lalu untuk pemeriksaan penunjang Nah ini yang penting Kita bisa temukan telur pada pemeriksaan fesis Telur ankylostoma ini memiliki ciri Intinya ini banyak yang di tengah ini Dan dindingnya itu tipis Oke, ini penting untuk diingat Ya gambarnya juga penting untuk diingat Nah disini mungkin kalian bingung mengenai dosis dan obat Mana yang digunakan di UKMPPD Karena banyak sumber di luar sana yang berbeda-beda Tapi karena ini UKMPPD Jadi kami mencoba mengambil bahan dari PMK nomor 5 tahun 2014 Dan Harrison Infectious Disease Nah untuk obat farmakologi yang digunakan pada PMK Ada albendazole dengan dosis 400 mg single dose Lalu mebendazole 500 mg single dose Atau 2x100 mg selama 3 hari Selain itu juga kita bisa memberikan sulfasperosus Karena ada anemia disini Lalu ketiga obat ini Yang tadi sudah disebut Ada di PMK dan juga di Harrison Nah tapi di PMK ini ada tambahan nih Kita bisa memberikan pirantel pemuat Dan jangan lupa juga untuk Kita edukasi pasien Terutama misalnya jika dia bekerja tidak pakai alas kaki Berarti sekarang harus pakai alas kaki Seperti itu Lalu selanjutnya Selanjutnya Ada Ascariasis Ascariasis sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh investasi parasit Ascaris Lumbricoides atau yang kita sebut tadi cacing gelang Nah gejala yang muncul pada Ascariasis juga disebabkan karena life cycle dari cacing Jika tadi ankylostoma masuk ke tubuh melalui perkutaneus Ascariasis masuk ke dalam tubuh ketika manusia tidak sengaja menelan makanan yang mengandung telur yang sudah dibuahi Selanjutnya telur tertelan dan akan menetas di usus halus Kemudian menjadi larva rap di tifom Lalu menembus dinding usus halus Masuk ikut ke sirkulasi dan menuju ke paru-paru Kemudian larva akan menembus dinding alveolus Nah disini muncullah gejala Namanya kumpulan gejala itu dinamakan sindrom Luffler Dengan gejalanya ada batuk, demam, dan eosinophilia Lalu cacing kemudian naik ke bronkus Kemudian sampai di bronkus naik lagi itu tertelan Kembali ke usus halus dan menjadi cacing dewasa Nah gangguan yang disebabkan cacing saat diusus halus itu tergantung dari banyaknya cacing yang ada di lokasi tersebut Terkadang gangguannya bisa ringan Seperti penurunan nafsu makan Perutnya jadi buncit Mual, muntah, diare, konstipasi Nah lalu pada anak-anak disini tapi bisa menimbulkan gangguan absopsi ya Dan apabila cacing ini menggumpal Apalagi cacing ini bisa sangat panjang Itu bisa terjadi obstruksi usus Nah ini merupakan suatu kegawatan ya Harusnya gerak di tangani, di bedah ya Lalu cacing juga bisa mengembara ke saluran empedu Apendix dan bronkus Nah ini bisa juga menyebabkan keadaan darurat Karena kalau di empedu nanti bisa menyumbat Apendix juga bisa radang, bahaya juga ya Nah biasanya soal juga disini menyertakan Keterangan mengenai hijin Seperti jarang mencuci tangan Kurangnya penggunaan jamban Atau penggunaan pupuk dari tinja manusia Lalu di objektif Untuk pemeriksaan fisik yang ditemukan biasanya berupa Malnutrisi, tadi seperti pada anak-anak ya Lalu nyeri abdomen Terutama jika sudah menimbulkan obstruksi Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang Kita bisa temukan telur cacing dengan ciri Memberan tiga lapis Atau terlihat disini telur yang berbentuk lonjong Dan dindingnya ini tebal Kelihatan Di gambar ini sekali lagi Gambar cacing ini penting untuk dihafal Karena sering banget dimunculkan gambarnya Dan disitu kita bisa langsung tahu nih Ini spesies apa dan obatnya apa Lalu pada pemeriksaan ronsentorax Kita bisa menemukan gambar infiltrat Yang biasanya menghilang dalam tiga minggu Tadi karena cacing ini mengembara sampai keparut Lalu diagnosis askariasis ini Kita bisa tegalkan dari anamnesis tadi Pemeriksaan fisik Dan terutama pemeriksaan penunjang Yang sudah kita bahas yaitu telurnya tadi Lalu ke obat Nah obat yang digunakan sama seperti ankylostoma Yaitu albendazole dan mebendazole Nah kedua obat itu disebut juga Di Harrison dan PMK Nah menurut PMK kita juga bisa menggunakan Pirantel pemuat dengan dosis 10 mg Per kilogram berat badan single dose Nah disini kita harus ingat Albendazole itu tidak boleh diberikan Pada wanita hamil Oke selanjutnya ada tricuriasis Nah tricuriasis ini tentunya disebabkan oleh cacing tricuris triciura Gejala yang disebabkan oleh cacing ini Biasanya tidak terlalu terlihat Atau asimptomatik Hanya pada infeksi berat Nah kita bisa temukan keluhan seperti anemia Nyeri perut Anoreksia Di area yang berlendir dan berdarah Dan jika infeksi sangat berat Terjadi itu perutama pada anak-anak ya Bisa menyebabkan prolapsus recti Nah ini penting untuk diingat ya Sering keluar juga Ingat di anak Kalau infeksinya berat Itu bisa menyebabkan prolapsus recti Oke next Tidak seperti dua cacing yang sebelumnya Dibahas life cycle-nya itu kan berkelanak banyak organ ya Nah cacing tricuris ini hanya menginfeksi Infeksi usus manusia Jadi sekali lagi gejalanya pun hanya pada GI tract Oke Nah penting banget ya berarti life cycle itu menyebabkan munculnya gejala-gejala ya Nah untuk diagnosis kita bisa menemukan telur yang berbentuk seperti tempayan Nah oke Nah disini tricuriasis ini Kita tegakkan dari anamesis Pemeriksaan fisik Dan tadi paling penting adalah pemeriksaan penunjang Sekali lagi ingat gambar dan ingat Ini spesies apa ya itu penting banget Langsung ke pengobatan Farmakologi kurang lebih sama Seperti cacing nematoda Nah makanya kita kelompokkan itu supaya mudah menghafalnya Disini obatnya albendazole Mebendazole dan ada tambahannya Disini yang kami dapat ada Ivermectin 200 mikrogram Per kilogram berat badan per hari Sekali lagi ingat ya ini SKD 4 Jadi kita hafal sampai ke dosisnya Lalu kita juga jangan lupa Edukasi hijin Karena penting Untuk dilakukan tanpa hijin di edukasi Ya bakal keinfeksi lagi terus Seperti itu ya Oke selanjutnya Disini kita mau lihat lebih jelas lagi nih Telur dari spesies tricura Nah katanya kan mirip seperti tempayan Nah kalau kita google nih Mungkin agak bingung Kayak gue pertama kali agak bingung Tempayan tuh kayak gini Nah tapi mungkin yang dimaksud tuh Tempayan disini yang kayak gini Di gambar ini Atau sebenernya Biar lebih mudah ingat ya Saya lebih suka Ingat dia seperti nampan Atau baki ya Yang biasa digunakan Untuk membawa air minum ketemu Nah ini Tapi by the way Apapun bentuknya Yang penting kita ingat Ini bentuknya seperti ini Dan spesiesnya apa Oke Selanjutnya Ada dari nematodalanya Ada entrobiasis Atau oxyuriasis Nah ada dua cacing Bukan Tadinya penyakit ini Dinamakan Oxyuriasis Nah karena penyebabnya Oxyuris Vermicularis Tapi karena spesiesnya Sekarang dinamakan Enterobius Vermicularis Maka nama penyakitnya Menjadi Enterobiasis Nah keluhan yang ditimbulkan Dari cacing ini Dikarenakan Life cycle nya Dari si cacing Nah cacing dewasa Memiliki Panjang Kurang lebih Satu sentimeter Dan berada Di sekum Lalu kenapa Bisa menyebabkan Gatal Di daerah anus Di situ Karena Cacing betina Yang hamil Bergerak dari sekum Turun-turun-turun Itu ke daerah Perianal Untuk melepaskan Kurang lebih Dua ribu telur Yang imatur Nah lalu Selama beberapa jam Kedepan Telur itu Menjadi Infeksius Nah gatal ini Biasanya semakin Dirasakan di malam hari Karena pergerakan Cacing lebih aktif Dan Anak-anak yang Merasakan gatal Biasanya menggaruk Setelah digaruk Anak-anak tidak Cuci tangan Kemudian memegang Mulut Atau Memegang makanan Nah itu Terjadilah penularan Terus Berputar Seperti itu Lalu Selanjutnya Telur akan menetas Menjadi larva Kemudian cacing Dewasa Oke Lagi tumbur putar Seperti itu terus Di pemeriksaan fisik Kita bisa temukan Bekas garukan Di Bekas garukan Di daerah perianal Atau bahkan Cacing di daerah perianal Oke Untuk pemeriksaan Penunjangnya Kita bisa menemukan Telur Di bawah mikroskop Tapi Bukan dengan Pemeriksaan Veses Seperti cacing-cacing lainnya Melainkan Kita gunakan Solatif bening Kita tempelkan Di daerah perianal Di pagi hari Terus kita amati Di bawah mikroskop Disana kita bisa Menemukan telur Seperti Gambar Nah ini ya Bentuknya ini Oval Tetapi pipih Di satu sisi Ya Gak terlalu pipih Tapi ini Anggaplah pipih ya Oke Untuk pengobatannya Bisa ditebak Yaitu sama Dengan nemotoda lainnya Menggunakan Abendazol Memendazol Dan tambahannya Disini bisa menggunakan Pirantel Pemuat dengan dosis 10-12 mg Per kilogram Berat badan Nah ini penting lagi Ketiga obat ini Diminum Satu kali Dan Diulang Dua minggu Kemudian Oke Sekali lagi Jangan lupa Kita edukasi Hajin Terutama berarti Kebersihan Tangan Cacing terakhir Dari golongan Nematoda Adalah Strongyloides Tercoralis Nah Gejala yang ditimbulkan Oleh cacing Strongyloides Ini mirip Seperti Ankylostoma Yaitu Adanya manifestasi kulit Kenapa bisa seperti itu Karena Sekali lagi Life cycle-nya Dia masuk Di tubuh manusia itu Secara Perkutaneus Jadi Perkutaneus Itu tadi ada dua ya Cacing tambang Satu dan Ini Strongyloides Nah Selanjutnya Setelah masuk ke Dalam Tubuh manusia Lewat perkutaneus Lalu dia migrasi Ke usus halus Nah Disitu bakal menyebabkan Berbagai keluhan Di GI tract Seperti Nyeri epigastrium Yang ketusuk-tusuk Lalu Mual Muntah Diare Konstipasi Pokoknya Gejala GI tract Yang tidak Spesifik Nah Tentunya Untuk Infeksi cacing Kita harus Pastikan Tanya Faktor risiko Hygiennya Seperti apa Apakah pakai Alas kaki Ini biasa juga disebutkan Di soal Lalu Pemeriksaan fisik Kita bisa temukan Creeping eruption Nah Nah itu Nah itu yang tadi ya Manifestasi di kulitnya Mungkin kemerahan Gatal Lalu Ada juga Yang paling penting Saat ditekan itu Terasa Nyeri epigastrium Lalu Disini Pemeriksaan penunjangnya Adalah Tinja segar Kita bisa temukan Larva Larva Rhabditifom Kita temukannya Bukan telur Tapi Larva Rhabditifom Nah itu ini Kalau kita nemuin ini Berarti itu Diagnosisnya Bisa ditegakkan Lalu Kalau kita Bisa Lakukan Pemeriksaan Hitung jenis Leukosid Disini Kita juga bisa Menemukan Adanya Eosinophilia Oke Lalu Diagnosis Trongyloidasis Ini ditegakkan Dari anamnesis Pemeriksaan fisik Dan pastinya Sekali lagi Larva Rhabditifom Ingetin gambarnya Disini Ini penting Juga Dan lumayan Kalau udah ada Gambar ini Kita bisa langsung tahu Oh ini Bahas cacing ini nih Jadi penting ya Ingat gambar Lalu Untuk Medicamentosa Kita bisa berikan Bisa ditebak lagi Yaitu Albendazole Dengan dosis 1-2 Kali 400 mg Selama 3 hari Ini agak berbeda nih ya Agak panjang Bukan single dose Tapi selama 3 hari Dan Mebendazole 3x100 Selama Lumayan panjang nih 2-4 minggu Oke Dan jangan lupa Seperti biasa Kalau ditanya Penata laksana Non-farmakologi Berarti Edukasi pasien Mengenai Tadi alas kaki Hijin Dan lainnya Selesai pembahasan Tentang Nematoda Lalu kita lanjut Ke Trematoda Oh iya Nanti di akhir Kita bakalan bandingin Nah perbedaan yang penting Diingat di setiap cacingnya Jadi jangan khawatir Kalau ngerasa terlalu banyak Informasi yang didapat sekarang Oke Trematoda Atau Flatworm Penyakit Skistosomiasis Ini diakibatkan oleh Cacing Skistosoma Nah disini Ada beberapa Spesies Yang sering muncul Di UKMPPD Seperti Hematobium Masoni Japonikum Dan Sedangkan Mengkongi Dan intercalatum Itu jarang dibahas ya Lalu untuk Keluhan yang ditimbulkan Oleh skistosoma Terbagi Menjadi Dua fase Yang pertama Fase akut Dimana muncul Gejala yang Tidak spesifik Demam Nyeri kepala Nyeri tungkai Urtikaria Bronkitis Dan nyeri abdomen Selanjutnya Pada fase Kronik Gejala yang Timbul Tergantung pada Spesies Mana yang Menginfeksi Nah ini penting Diingat nih Contohnya Jika muncul Hematuria Berarti disebabkan Oleh Hematobium Hema Hema ya Apalhinnya gitu Lalu Nyeri abdomen Dan diare Biasanya Disebabkan Ini diare berdarah ya Biasanya disebabkan Oleh Skistosoma Mansoni Mekongi Dan Japonikum Sedangkan Yang biasanya Menyebabkan Icteric Icteric Kuning Adalah Skistosoma Japonikum Saja Ya Penting diingat Ini gejala-gejalanya Karena nanti Obatnya juga Ada sedikit Perbedaannya Di spesies Yang berbeda Lalu Di Indonesia Sendiri Nah mungkin Teman-teman sering Dengar nih Di pembahasan-pembahasan Spesies yang sering Ditemukan adalah Skistosoma Japonikum Terutama Jika pada Anamnesis Ada ditulis Riwayat Berkunjung Atau tinggal Di daerah Lembah Napu Dan Lindu Di Sulawesi Tengah Atau sering disebut Ini Danau Lindu Danau Lindu Jika diperhatikan Gejala yang muncul Ini terkesan Lebih berat Dari cacing Yang sudah kita bahas Sebelumnya Nah pastinya Gejala ini juga Muncul karena Life cycle Dari cacing Skistosoma itu Nah singkatnya aja ya Singkatnya Telur yang keluar Dari urin Atau fesis Hoss Selanjutnya Menetas Lalu berkembang Di hoss Perantara Seperti Siput air Setelah itu Serkarya Selanjutnya Berenang Berenang di air Lalu menembus Kulit manusia Yang kemudian Masuk kepada Darah-darah Dan menuju Tempat Favorit Setiap spesiesnya Nah maksudnya Gimana Nah Kita kan tadi Udah disebut nih Ada spesies yang Menyebabkan Hematuri Nah contohnya Hematobium Itu terjadi Karena dia berdiam Dan bertelur Di plexus Vena Saluran kemi Makanya Gejalanya Juga Di saluran kemi Dan telurnya Pun ditemukan Di Sedimen Urin Ya Ingat sekali lagi Skistosoma Hematobium Senangnya Diam di Plexus Vena Saluran kemi Makanya Gejalanya Itu tadi Hematuri Hematobium Hematobium Hematuri Ingat ya Lalu Berbeda dengan Spesies Japonikum Dan Mansoni Yang senang Diam Berkembang Biak Di Vena Mesenterik Yang mana Berhubungan dengan Saluran Cena Dan Hepar Maka itu Pula Untuk Diagnosis Akan Akan Ditemukan Telur Di Veses Kayak Hematobium Ditemukannya Di Urin Tadi Di Sedimen Urin Telurnya Kalau Tadi Yang Japonikum Dan Mansoni Ditemukan Di Veses Untuk Temuan Objektifnya Berarti Kita harus Periksa Sedimen Urin Atau Veses Kita Bisa Temukan Gejala Pertama Gejala Disini Kita Harus Ingat Tadi Sesuai Spesiesnya Tapi Yang Paling Sering Muncul Kan Tadi Ada Ikterik Pembesaran Organ Hingga Gagal Organ Terutama Ikterik Itu Khas Untuk Japonikum Apalagi Kita Di Indonesia Yang Seringnya Itu Muncul Japonikum Nah Untuk Pengobatan Tentunya Nematoda Disini Kita Pakai Prazikuantel Nah Tadi kan Penting ya Untuk Tau Dosis Dosisnya Untuk Tau Spesiesnya Maksudnya Karena Disini Dosisnya Itu Berbeda Untuk Hematobium Mekongi Dan Interkalatum Disini Kita Gunakan Dosis 40 mg Per kilogram Berat Badan Per hari Dibagi Dalam Dua dosis Diulang Dua Sampai Empat Minggu Nah Sedangkan Japonikum Dan Mansoni Disini Naik Dari 40 Jadi 60 Miligram Dibaginya Juga Dalam Tiga Dosis Tetap Diulang Dua Sampai Empat Minggu Kemudian Tadi Belum Dibahas Telur Telurnya Ini Yang Ditemukan Di Sedimen Urine Atau Feses Nah Selanjutnya Kita Bahas Berikut Gambar Gambar Dari Telur Skistosoma Nah Disini Kita Dari Gambar Ini Harus Bisa Bedakan Spesies Spesies Untuk Skistosoma Mansoni Dia Memiliki Duri Yang Panjang Di Bagian Lateral Nah Disini Untuk Hematobium Dia Memiliki Duri Panjang Tapi Letaknya Ini Dikutup Ya Dikutup Atau Di Ujung Nah Japonikum Penting Disini Letaknya Ini Lateral Tapi Sangat Kecil Atau Bahkan Sulit Dilihat Nah Kalau Kalian Khawatir Wah Nanti Kalau Gambarnya Gak Jelas Gimana Gak Usah Khawatir Pokoknya Kalian Cari Di Google Gambarnya Khas Nah Itu Pasti Muncul Di UKMPPD Jadi Di UKMPPD Maka Gak Bakal Kasih Gambar Yang Gak Jelas Pasti Jelas Yang Penting Kita Apal Gambar Ini Spesies Apa Sekarang Kita Bahas Cacing Terakhir Yaitu Cacing Pita Atau Cestoda Oke Tainia Yang Sering Dibahas Di UKMPPD Ada Yaitu Saginata Dan Solium Untuk Tainia Saginata Dan Asiatica Biasanya Menginfeksi Manusia Yang Mengkonsumsi Daging Sapi Yang Tidak Dimasak Dengan Baik Sedangkan Solium Menginfeksi Orang Yang Mengkonsumsi Daging Babi Yang Tidak Dimasak Dengan Baik Juga Gejala Yang Timbul Pada Tainia Asis Ini Cenderung Tidak Has Seperti Gak Enak Lambung Mual Badan Lemah Konstipasi Diare Nah Itu Semua Itu Bisa Muncul Karena Cacing Ini Mengiritasi Mukosa Usus Nah Di Diarisan Disitu Ditulis Juga Keluhan Yang Muncul Itu Biasanya Orang Datang Ke Dokter Bisa Karena Melihat Proglotid Atau Cacing Ini Kan Terdiri Dari Potok Gampang Sekat Sekat Tubuhnya Nah Kalau Lepas Proglotid Bergerak Di Fesisnya Jadi Di Fesisnya Ada Cacing Nah Teman Teman Itu Mungkin Bisa Search Di Google Kalau Ingin Lihat Dan Di Anamnesis Seharusnya Disebutkan Faktor Risiko Yaitu Mengonsumsi Daging Yang Tidak Dimasak Dengan Baik Dari Itu Sapi Atau Pebi Nah Oke Lalu Temuan 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 Objektifnya Disini Bisa Ditemukan Nyeri Tekan Epigastrium Akibat Apa? Akibat Inflamasi Dari Usus Atau Bisa Terjadi Obstruksi Karena Panjang Cacing Pita Ini Bisa Sampai 3 Sampai 8 Meter Di Usus Nah Untuk Pemeriksaan Perunjang Kita Bisa Menemukan Proglotid Secara Maskroskopis Jadi Bisa Langsung Oh Ini Ada Gerak Gerak Kelihatan Atau Mata Atau Dengan Mikroskop Mikroskop Kita Ambil Lalu Dislide Kita Bakal Lihat Ada Gambar Telurnya Nah Ini Telurnya Penting Disini Dilihat Lalu Komplikasi Dari Tainia Solium Ingat Solium Yang Babi Tadi Itu Tidak Hanya Menginfeksi Seluruh Cerna Tetapi Bentuk Larva Bentuk Larvanya Ini Dia Bisa Menginfeksi Jaringan Tubuh Lainnya Yang Kita Sebut Sisti Serkosis Nah Kalau Sampai Ke Jaringan Otak Disebut Neurosisti Serkosis Nah Disini Penting Ini Untuk Komplikasinya Ini Kalau Otak Itu Neurosisti Serkosis Ingat Ya Dan Hanya Tainia Solium Yang Dari Babi Tadi Yang Bisa Menyebabkan Komplikasi Di Manusia Seperti Ini Lalu Untuk Pengobatan Disini Kita Bisa Memakai Albenazol Dan Mebendazol Tapi Dosisnya Lebih Banyak Daripada Nematoda Yaitu 1-2 Kali 400 Miligram Untuk Albenazol Selama 3 hari Lalu 3 kali 100 Miligram Untuk Mebendazol Selama 2-4 Minggu Disini Kita Jangan Lupa Seperti Biasa Edukasi Seperti Masak Dagingnya Harus Matang Lalu Pilih Ternak Harus Benar Melihara Ternak Harus Benar Jangan Sampai Bisa Terexpos Atau Makan Kotoran Manusia Karena Disini Ada Telur Kalau Dimakan Lagi Terus Berputar Jadi Sekali lagi Edukasi Penting Oke Selanjutnya Kita bahas Dari Si cacingnya Lebih Detail Nah Ciri khas Telur Tainia Disini Memiliki Striasi Radiata Jadi Kayak Jari-jari Sepeda Gitu Ke Pinggir Pinggir Nah Disini Kita Bisa Membedakan Tainia Itu Dari Proglotit Tadi Jadi Kalau Telurnya Ini Kita Bisa Bisa Bedain Bentuknya Itu Sama Jadi Kita Kalau Mau Bedain Dia Saginata Atau Solium Kita Bisa Lihat Proglotit Lalu Mulut Cacing Dewasa Disini Kita Bisa Lihat Gambarnya Kalau Yang Tainia Saginata Dia Tidak Punya Rostelum Ini Yang Tajem Tajem Ini Nah Kalau Solium Itu Dia Punya Lalu Kemudian Dari Jumlah Uterus Yang Ada Di Dalam Ploglotit Nah Ini Kalian Pasti Sering Lihat Gambar Ini Kan Nah Kalau Tainia Saginata Saginata Ingat Saginata Sapi Nah Ini Memiliki Uterus Sebanyak 15-30 Lebih Banyak Kalau Solium Babi Tadi Uterus Itu 5-10 Ya Jadi Itu Cara Membedakan Antara Saginata Dan Solium Oke Akhirnya Kita Sampai Di Ringkasan Merupakan Bagian Terakhir Dari Video Ini Disini Kita Sudah Taruh Gambar Gambar Kalian Kalau Mau Screenshot Bisa Ini Has-has Nya Juga Oke Kita Mulai Dari Ankylostoma Doodenale Disini Ingat Tadi Dinding Tipis Dan Inti Banyak Seperti Awan Lalu Ada Ascaris Lembricoides Disini Ada Dindingnya Ini Seperti Berputar Seperti Ini Mengelilingi Intinya Itu Dan Dindingnya Tebal Jangan Tertuker Dengan Tainia Lalu Tricuris Tricuris Tricura Disini Ada Operkula Nah Dua Ini Sebut Operkula Kalau Satu Ini Operkulum Ingat Kayak Tampayan Katanya Itu Atau Kayak Baki Lalu Terlanjutnya Ada Enterobius Vermicularis Disini Pipih Di satu Sisi Lalu Strongyloides Ingat Ditemukannya Itu larva Bukan telur Schistosoma Ada trio Ini Untuk Mansoni Ada duri Lateral Di pinggir Lalu Hematobium Di tengah Bukan tengah Di kutub-kutubnya Bukan di kutub-kutubnya Di kutubnya Nah Ini Satu Satu Dan Panjang Terlihat Ini Dan Japonikum Itu Ada Di pinggir Tapi Kecil Atau Bahkan Tidak Terlihat Selanjutnya Ada Tainia Seginata Bentuknya Ini Radier Seperti Jari-jari Sepeda Katanya Tapi Untuk Membedakan Solium Dan Seginata Ingat Kita Harus Lihat Di Proglotit Jumlah Uterus Oke Lalu Selanjutnya Disini Sudah Dikumpulkan Juga Gejala-gejalanya Bisa Dilihat Disini Ada Yang Penting Seperti Ankylostoma 2D Nale Ada Anemia Lalu Ascaris Runicoides Ada Lover Syndrome Lalu Di Anak-anak Obstruksi Trichuris Trichura Ingat Prolapsus Recti Pada Anak-anak Lalu Entrobius Atau Chasing Kremi Itu Proritus Nocturnal Terlebih Juga pada Anak-anak Lalu Strongyloides Itu Gangguan GI Trach Disini Kurang terlalu Khas Lalu Dari Trematoda Ingat Juga Setiap Spesies Memunculkan Gejala Yang Berbeda Hematobium Disini Khasnya Hematuria Dan Japonicum Disini Khasnya Ada Icterus Oke Lalu Mansoni Disini Tengah-tengah Ada Nyeri Perut Ada BAB Berdarah Tapi Tidak ada Hematuria Lalu C Estoda Disini Tanya Saginata Dan Solium Disini Saginata Itu Bisa Menyebabkan Tadi Gangguan Di GI Trach Solium Bisa Double Yaitu Gangguan GI Trach Dan Sistisarkosis Cuma Kita Tidak Bahas Neoresistis Sarkosis Karena Dibahas Di Video Lainnya Lalu Selanjutnya Yang Tidak Kalah Penting Disini Kita Sudah Kumpulkan Obat Obat Kenapa Kita Golongkan Berdasarkan Bentuk Cacingnya Karena Obat Kurang Lebih Mirip Nematoda Ya Pakainya Albendazol Tapi Penting Disini Untuk Apalkan Dosisnya Detail Termasuk Disini Antrobius Ulangi Setelah Dua Minggu Nah Itu Harus Di Apalkan Lalu Tidak 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 Boleh Untuk Ibu Hamil Harus Ingat Juga Selesai Sudah Pemaparan Materinya Tentang Cacing Yang Sering Keluar Di UKMPPD Buat Teman-teman Yang Punya Referensi Yang Berbeda Dengan Kita Boleh Cet Di Kolom Komentar Atau Mau Ada Yang Request Selanjutnya Video Apa Boleh Juga Di Kolom Jalan Dengan Lancar And See you